Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Subscriber penonton Dari channel Rafa Para Family Siang ini saya Mampir di warung Lotek dan Tahu Guling Gadu-gadu dan Ketoprak Disini Warung Lotek ini adalah langganan Dari Pak Ketua ya ini ya teman-teman Nanti akan saya Videokan Bagaimana reaksi dari Pak Ketua Bila makan lotek ini nanti Yang saya bukus ini ke Pool Ailes ya nanti ya Karena Disini nanti Lotek ini nanti akan Saya buat oleh-oleh buat Pak Ketua Jadi nanti bagaimana reaksi Pak Ketua karena Selama ini Bila Pak Ketua beli Lotek itu disini nih padahal Jaraknya sini sama Di Pool Ailes itu Kira-kira jaraknya Sekitar sepuluhan kilo Jadi ini agak jauh ya Jadi nanti kita lihat saja Reaksi dari Pak Ketua Bila mencoba Lotek ini Kira-kira Pak Ketua bisa nebak Enggak Lotek ini saya beli di Warung Lotek VR ini Coba nanti Kita lihat reaksinya Saya skip dulu ya Videonya ya Nanti kita lanjut lagi di Pool Ailes Yogyakarta Yogyakarta Kita sudah sampai di Pool ya Ini ya teman-teman Ini saya bawa ini Loteknya ini ya Ini nanti kita diam-diam saja Nanti Pak Ketua bisa nebak Enggak ini Lotek dari tempat yang tadi Lotek VR tadi Yang langganan dari Pak Ketua Pak Ketua Ini saya punya sesuatu Buat Pak Ketua Ini ada makanan Ini dicoba dulu Ayo dibuka Ayo bisa nebak enggak Kira-kira Oh belum kelihatan Ini makanan dicoba disini Apa itu Ini makanan ini Dicoba Dibuka Bisa Ini apa ini Untuk Pak Ketua Coba dibuka dulu Dibuka dulu Kira-kira bisa nebak enggak Ini Ini dibuka Kira-kira Bisa nebak enggak Apain Lotek Ini lotek Ini lotek Ada masalah lotek ini Saya sendiri Tidak tahu ini Lotek mana Ayo lotek mana Nama lotek apa Lotek apa namanya Ini loteknya Mbak Pincem Bang Songo ini Kawan saya yang disidat itu Kok sampai sini gimana tadi itu Iya saya ini Memang Sengaja beli Untuk Pak Ketua Namanya lotek apa itu Lotek apa Di sepandunya Ingat enggak Saya enggak ingat lupa itu Masa Lotek VR Oh iya Tosa VR itu Iya Pak Ketua itu masih keluarga itu Iya Maka kok ini Kok sampai sini gimana Ini baru contoh ya Pak Agus ya Nanti Kalau saya sudah tahu ini Buatan kawan saya itu Oh gitu ya Jadi Saya asal SPVR Mesti ke sana Nah gitu loh Seperti yang pandang Pelepas Rindu Pelepas Rindu Oke Jadi ini Lotek ini memang Saya sengaja Saya belikan Untuk Pak Ketua Silahkan dicoba Dinikmati Karena Pak Ketua Memang langganan Dari warung lotek tersebut Saya setiap ke tempat Ban JG itu Masa pulang dari sana Mesti berhenti makan Oh gitu ya Kalau malam lain jalur Tapi rasanya enak gak ini Enak sekali Enak sekali ya Tapi langsung dicoba saja Biar Ceritanya ya Pengen memberi kejutan Ke Pak Ketua Terima kasih Saya cobanya ya Oh iya Siap Silahkan Pak Ketua Ini langsung dimakan Tapi kan yang jual gemukan Oh iya Tahu-tahu aja Pak Teng Ini jadi namanya Lotek ya Ini teman-teman Ini kalau di Jawa Namanya Lotek ini Campuran dari Ada kacang panjang Bayam Ada tahu Ada Wortel Terus dengan bumbu kacang Ya ini namanya Lotek Kalau di Jawa Namanya Dan ini Pak Ketua Langsung mau mencoba Ini Lotek Kesayangannya Nah ini Pasti senang Tapi ini makan lotek Yang dibayangkan Bukan loteknya loh ini Hahaha Silahkan dicoba Mantap Paten Ya silahkan Dipakan dulu Pak Ketua Nah ini Hahaha Pak Ketua sudah Bisa menebak Lotek ini Dari mana ya teman-teman Karena disitu Adalah Laganan dari Pak Ketua Bila makan siang Jadi Terima kasih Pak Ketua Ini saya akan memvideokan ALS Novin 234 Oke teman-teman Dan untuk siang ini nanti Akan diberangkatkan ALS Novin 234 Dengan cincu Pak Pamilu Dan sopir duanya adalah Mas Atau Abang Kudri Parinduri ya ini ya Disini ini Pak Pamilu Sedang cek-cek mesin Yang mana Bis ini nanti Akan diberangkatkan Dari kota Yogyakarta Menuju kota Medan Dan mari kita lihat Kesiapan dari ALS Novin 234 ini Disitu ada Bang Rizky Sudah memakai sepatu Apa Rizky Gimana kesiapannya ini Dari ALS 234 Oh udah siap kali nih Udah siap kali ya Aman ya ini ya Aman Maju dengan yakin Dan percaya diri Amin Dan semoga nanti Nah melangkah dengan Bismillah Itu harus itu Mas Rizky Bagaimanapun Kita awali Dengan bismillah Insya Allah Hasilnya nanti Baik gitu ya Amin Amin Jadi kemarin Dari Medan gimana Sewa Dari Medan kemarin itu Sepi ya Sepi Karena mungkin efek Dari PSBB juga ya Bang Rizky Iya bisa Iya Satu lagi Solar pun langkah Solar langkah ya Itu kalau solar langkah Itu kemarin Di daerah mana itu Daerah Mokoknya dari Masuk dari Pulau Kunjung Sampai ke Lubuk Lingkau Itu tidak ada solar ya Tidak ada solar Tidak ada solar Solarnya ada Cuman yang jual di depan SPBU nya Bukan di SPBU nya Bukan Bang Rizky Dan kru sudah siap Ini nanti Pukul 11 Tepat Ini Waktunya Kurang 10 menit lagi ALS Novin 234 Akan diberangkatkan Menuju Kota Medan Kita lihat Ke depan ya Ini ya Ini Disini adalah Ruang kemudi Dari ALS Novin 234 Ini ya Itu Bang Kudri Sama siapa itu Temannya Temannya Teman Bang Kudri Ya Seperti biasa Sebelum berangkat Abang Rizky Selalu Pakai minyak Rambut Rambut ya Biar Keren ya Bang Ya Biar Cakep Ini soalnya Yang mau naik Janda 10 orang Ini 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 Jambul Abang Rizky Yang depannya Ada merahnya Sedikit Disisir Maju Oke Sudah ganteng Sedikit lagi Sedikit lagi Sedikit lagi Sudah ganteng Sudah maksimal Seperti ini Sudah maksimal Gantengnya Sudah loh Mantap Mantap Oke teman-teman Demikian Video Siang ini Ini hanya Seru-seruan Saja Ini ya teman-teman Ini Dari Pool ALS Yogyakarta Hari saya Sempat Mampir Di Warung Lotek Langgaran Dari Pak Ketua Dan Pak Ketua Saya Bungkuskan Juga Dan Disini Nanti Ada Sopir Duanya Yaitu Bangkutri Parinduri Itu ada Disitu Yang memakai Baju Putih Batik Dan Disini Nanti Aileh Nopin 234 Segera Diberangkatkan Menuju Kota Medan Bila Dari Kalian Suka Dengan Video Saya Silahkan Like Comment Dan Juga Subscribe Tentunya Dan Bila Ada Salah Kata Salah Ucap Saya Mohon Dimaafkan Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Semangat Berbagi Dan Berkarya Dari Kota Yogyakarta Berhati Nyaman Huras Nah Disini Pak Pamilu Juga Menikmati Lotek Ini Pak Pamilu Silahkan Oh Disini Juga Baru Datang ALS Nopin 224 Nah Ini Baru Datang Itu 224 Ekonomi Jogja Solo Ya Pak Jata Solo Ya Pak Disini Pak Pamilu Menikmati Lotek VR Nah Ini Bersama Pak Ketua Dan Pak Agus Ngger Ngger Bersama financi En Terima kasih.